Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus dan yang dicintai oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Hari ini 30 September, kita memperingati Santo Hieronymus. Ia seorang tokoh besar dalam gereja yang mencintai kitab suci. Seluruh hidupnya dididikasikan untuk menerjemahkan kitab suci. Ia katakan bahwa tidak mengenal kitab suci, maka kita tidak mengenal Kristus. Santa Teresa mempunyai pengalaman dan pikiran menarik tentang kitab suci. Ia menulis demikian, Ah betapa banyaknya harta rohani dalam karya tulis Santo Yohanes dari Salib yang setelah saya abaikan. Pada usiaku yang ke-17 dan ke-18 tahun, saya tak punya banyak hiburan dan kepuasan rohani lainnya. Betapapun kemudian, semua buku terasa sangat membosankan dan tidak menarik dan saya tetap berada dalam situasi itu. Bila saya membuka satu buku yang baik, yang paling menyentuh nurani, nuraniku secara langsung menciut dan saya membacanya tanpa mengerti. Apalagi mau membicarakannya atau sekiranya saya memahami buku itu, batinkun akan segera tak berdaya untuk merenungkannya. Dalam ketak berdayaan itu, hanya kitab suci dan mengikuti jejak Kristus yang bisa membantu saya. Pada kedua buku itulah, saya menemukan kepuasan rohani. Tetapi terutama ke-4 Injil yang membantu saya untuk terus menemukan inspirasi segar dan makna hidup yang tersembunyi dan misterius. Di dalam ke-4 Injil itu, saya menemukan apa yang mendesak bagi jiwaku yang miskin ini. Santa Teresa dalam segala situasi dan suasana batinnya selalu lari kepada Yesus dan mengalami Allah sebagaimana para penulis Injil. Ia yakin bahwa kitab suci, khususnya Injil, adalah buku bagi hidup, buku bagi jiwa, buku yang memberikan pedoman hidup, petunjuk dalam berdoa, dan dalam mengalami kasih Allah secara langsung. Hari ini, Santa Teresa menyemangati kita untuk menemukan Allah yang penuh kasih dan menikmati kebaikan Allah sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Ia temukan dan mengalami Allah yang maharahim dalam dan melalui Injil Kristus. Ia katakan demikian. Saya tidak bisa buat yang lain selain saya pusatkan perhatian saya pada Injil. Dan segera saya menghirup udara kasih tentang hidup Yesus. Dan saya menjadi tahu dan sadar bahwa saya tidak perlu berlari untuk mendapatkan tempat pertama, melainkan yang terakhir. Daripada saya berbuat seperti orang farisi, lebih baik saya terus mengulang berkali-kali penuh keyakinan, doa-doa penuh kerenan hati dari pemungu cukai. Tapi, lebih dari semuanya itu, saya lebih suka mengikuti sikap mental dari Maria Magdalena. Kepasrahannya atau lebih baik katakan pertobatannya yang menggerakkan hati Yesus, mendorong hati saya juga. Iya, saya yakin. Meskipun saya tahu dan sadar, andai kan saja saya sudah berdosa berat sekalipun, saya akan segera pergi berlari dengan hati tercabik karena pertobatan. Membiarkan diri saya dalam rangkulan tangan Yesus. Karena saya tahu dengan baik betapa besar cintanya kepada anak yang hilang, yang kembali kepadanya. Santa Teresa dengan menggemakan lagi perikop Injil yang berbicara tentang domba yang hilang, ia memberikan nasihat kepada saudarinya Selin. Jangan takut, Selin. Ketika engkau semakin miskin, semakin Yesus mengasihimu. Ia akan pergi jauh, lebih jauh mencarimu jika engkau sudah jauh daripadanya. Iya, saudariku. Yesus akan lebih bahagia dan bangga bekerja dalam jiwamu, dalam kekecilanmu, Selin, daripada seluruh matahari yang sudah diciptakannya dan seluruh keindahan surgawi. Santa Teresa memperkenalkan semua dan bagi semua orang tentang Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Bapaknya, Bapak kami. Bapak yang rahim, Bapak yang peduli dan kerahimannya bagikan samudera raya yang tak terselami, tapi bisa dialami. Kata ini sangat menyentuh nurani. Kadang membuat Teresa menyebut kata Bapak kami sambil bercucuran air mata. Allah, sebagai Bapak kami, Bapak yang penuh kerahiman, menghilangkan semua keraguan dan ketakutan dalam hati Teresa. Ia merasa kecil dan miskin dihadapan Allah yang agung dan besar. Dan ini membuat Teresa membuka hati dan budinya untuk percaya dan lebih percaya. Ia pasrahkan dirinya kepada Allah seperti seorang anak kecil yang nyaman dalam rangkulan tangan kasih Allah Bapak. Saudari-saudaraku, hari ini, sekarang, Teresa mengajak kita untuk percaya pada kerahiman dan kemurahan hati Allah. Teresa mengajak kita untuk tahu dan menikmati kasih Allah yang berlimpah bagi setiap pribadi. Dan segera pasrahkan dirimu ke dalam lautan kasih dan kemurahan hati Allah. Santa Teresa katakan demikian tentang Allah yang rahim. Saya menjadi mengerti bahwa tidak semua jiwa bisa memahami semuanya tentang Allah. Saya merasa perlu bahwa setiap pribadi menghormati, menyembah, dan mengalami setiap aspek kesempurnaan Allah. Untuk saya, Allah telah memberikan kerahimannya yang berlimpah ruah. Dari kerahimannya itu, saya bisa merenung, menyembah semua kesempurnaannya yang lain. Sehingga, semua kesempurnaan Allah itu diberikan kepada saya dalam kasih yang terpancar luas dan dalam. Bahkan, dengan keadilan Allah, saya merasa terpancar dalam kasih kerahimannya. Betapa bahagianya saya berpikir bahwa Allah memang sangat adil dan bijak. Artinya, Allah sangat paham dan peduli dengan kelemahan kita. Ia mengenal kemanusiaan kita yang rapu dan lemah. Jadi, mengapa dan untuk apa saya harus takut? Keyakinan Santa Teresa atas kerahiman Allah sesuai dengan perikub Injil hari ini. Santa Teresa mengajak kita untuk hidup dalam penyelenggaraan dan kerahiman ilahi. Yesus katakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tekst ini adalah undangan untuk hidup hari ini dan di sini. Tapi, dengan hati dan budi terpusat pada penyelenggaraan Allah, tanpa meletakkan kepercayaan kita pada apa yang kelihatan dan pada apa yang dimiliki. Namun, yakin dan pasrahkan diri dan hidup hanya pada Allah dalam seluruh kerahimannya. Ajaran Yesus ini juga dimengerti dan diperhatikan oleh Santa Teresa. Ia katakan demikian, Saya sering perhatikan bahwa Yesus tidak ingin memberikan saya sebelumnya. Saya kadang kaget dengan setiap santapan yang selalu baru setiap hari, dengan makanan yang baru diolah. Itu saya temukan tanpa saya sendiri tahu bagaimana dan dari mana datangnya. Saya hanya percaya bahwa itu adalah Yesus sendiri. Ia yang tersembunyi di sudut kecil hatiku yang miskin ini. Ia adalah Allah yang selalu mencurahkan rahmatnya yang bekerja dalam diriku. Ia memberikan saya apa yang harus saya kerjakan pada hari ini, pada saat ini, tanpa harus cemas dan sibuk dengan masa depanku. Kepercayaan besar yang dimiliki Teresa ini adalah jalan iman, jalan kepercayaan bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang selalu memberikan motivasi dan memurnikan keinginan kita setiap saat. Ia ada dalam kerinduan kita. Ia yang meletakkan keinginan kita pada apa yang mau kita kerjakan sekarang dan pada saat ini. Teresa menjelaskan demikian. Saya mengerti bahwa kerajaan Allah ada dalam hati kita. Yesus tidak butuh banyak buku. Tidak butuh ahli-ahli untuk menuntun jiwa-jiwa. Ia adalah ahli dari semua ahli. Mengajar tanpa keributan kata-kata. Saya tidak pernah mendengar kata-katanya. Tapi saya tahu baik bahwa ia ada dalam diriku. Ia menuntunku dan memberi inspirasi setiap saat. Apa yang perlu saya kerjakan. Tepat pada saat saya membutuhkan terangnya yang sebelumnya belum pernah saya lihat dan alami. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih engkau telah memberikan kami Santa Teresa dari Lisio yang mengajarkan kami untuk meletakkan hidup dan diri kami hanya pada engkau sendiri, bukan pada diri dan pada segala kemampuan dan kekuatan kami. Penuhilah hati kami dengan rahmat kerendahan hati, kerendahan hati untuk terus dan lebih percaya pada penyelenggaraanmu sendiri dan memasarakan diri dan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, komunitas kami pada kerahiman dan kemurahan hatimu. Semoga kami pada saatnya mengerti kata-kata dan pengalaman Santa Teresa ini bahwa engkau sendirilah yang menuntun hidup dan karya kami. Engkau sendirilah yang membuat kami ingin dan rindu dalam setiap kegiatan dan karya pelayanan kami setiap hari. Engkau sendirilah yang membimbing setiap langkah lih hidup dan karya cinta kasih kami setiap saat. Ya Allah, engkau selalu datang berdiam dan berkarya dalam hati yang rendah, dalam diri orang-orang yang berdosa. Dan engkau sendiri mengangkat kami dengan tangan kasihmu ke dalam kerahimanmu yang tiada batasnya, seperti yang dialami oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresa, doakanlah kami, doakanlah dunia ini, doakanlah keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas religius. Semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkatnya dengan pengantaraan doa-doa dan kerinduan cinta Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin.